Pemirsa, baru-baru ini masyarakat Kabupaten Projo Jawa Tengah dikejutkan oleh penemuan sebuah situs di Desa Bagelan, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Projo Jawa Tengah. Situs jagar budaya tersebut berupa patok yang terbuat dari batu andesit. Situs yang terletak tak jauh dari ruas jalan Projo Yogyakarta itu hingga laporan ini diturunkan masih menjadi misteri. Belum ada pihak yang berani memastikan situs tersebut merupakan peninggalan Cina atau Jepang, mengingat tulisannya menyerupai tulisan Cina atau Jepang. Untuk mengetahui lebih jauh, marilah kita ikuti liputannya. Situs tersebut berada di pekarangan rumah Udaya SE, 69 tahun warga desa Bagelan, RT2 RW1, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Projo Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Raya Projo Yogyakarta, kilometer 12 Projo. Dulu waktu Bapak kecil itu, batu itu sudah ada gitu? Sudah ada. Sekarang ke dulu, kan dihitung ya sudah 68 ya. 68 tahun, sejak saya lahir. Kalau kenapa berdasarkan keterangan dari orang tua atau mbaknya Bapak, itu peninggalan Jepang gitu ya? Bapak. Bapak gak ada? Bapak gak ada? Bapak gak ada? Bapak. Ini belum, 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 belum ketemu kanji ya. Ini kanji Pak, kalau saya mengatakan kira-kira Jepang. Oh Jepang, ya. Kalau batu muda dan batu ini kan kelihatan. Gak. Kan kelihatan itu batu muda. Itu kan untuk mengeri setiap apa Pak? Setiap tikungan jalan? Belum tentu. Maksudnya perkiraan gitu ya? Perkiraan, perkiraan untuk mengeri ini ya Pak. Ini jembatan ini dibuat kan tahun 1938. Oke, oke. Jepang masuk ya? 1942. 1942. Meski ada yang menduga bahwa tulisan pada patok tersebut merupakan tulisan Cina, namun beberapa ahli sejarah Purwonjo belum ada yang berani mengklaim kalau situs tadi merupakan peninggalan Cina, karena dalam sejarah bagian bukan termasuk daerah pecinan. Di Kabupaten Purwonjo yang dahulu merupakan daerah pecinan, yaitu Desa Jono, Kecamatan Bayang Kabupaten Purwonjo, Jawa Nengat. Hal itu diberkuat dengan ditemukannya sebuah prasasti perdikan peninggalan Cina di Desa Jono. Terus sekarang posisinya di mana Pak? Di museum, di museum, di museum Tosan Haji. Bisa diceritakan Pak mengenai apa, contoh-contoh desa atau apa di daerah sana Pak? Jadi daerah Jono sekitarnya dulu itu merupakan tanah perdikan. Tanah perdikan, iya. Tanah perdikan, kita nggak tahu kenapa bisa dijadikan oleh Mataram pada saat itu, yang dijadikan tanah perdikan. Apa alasannya kita nggak tahu ya, tapi itu merupakan daerah tanah perdikan. Itu yang punya Cina malah. Kita juga heran, kenapa Cina punya tanah perdikan. Terus nama-nama desanya Pak yang kaitannya dengan Cina Pak? Ya, Kiangkong. Kiangkong itu dari kata Kiwankoang. Terus yang? Itu lurah, lurah pertama di desa itu Cina itu. Terus ada lagi yang lain Pak? Tung Tung Pai. Tung Tung Pai itu dikata Tong Tong Pai. Artinya apa Pak? Artinya itu saya menang. Oh, saya menang. Iya, saya menang. Oke, terus di sana dulu juga ada cerita atau sejarah mengenai percinaan di sana Pak? Memang sana daerah Cina ya, yang duduk dari perdagangan. Tapi sejak tahun 1921, banyak yang pindah ke luar kota gitu. Ada kaitannya dengan apa Pak? Dengan apa? Yang ditemukan di bagian itu Pak? Sulit untuk dikatakan itu ya. Sebab begini ya. Dulu itu pada tahun-tahun 1918-1990-an, itu Cina mengumpul Pukul Harjo ke pusat perdagangan. Kalau Pukul Harjo kan di daerah agraris. Sehingga kenapa stasiun itu dibangun di Pukul Harjo? Itu karena di sana pusat dagang. Tidak dibangun di sini, tidak di belokan utara tapi langsung utara. Tapi ada kemungkinan itu situsnya no Pak, apa, semacam kayak perdikan gitu, yang di daerah Mbak Gilen? Bisa Pak tanah perdikan, bisa hal-hal lain ya. Kita lebih baik, harus lolos saja lah ya. Menurut juru pelihara pertilasan Mie Agriba Gilen, Turino, 51 tahun, situs tadi sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun baru diketahui banyak orang kurang lebih dua minggu ini. Sebab keberadaannya baru saja dilaporkan oleh pemilik pekarangan itu sekitar dua minggu lalu. Itu berasal dari laporan daripada juru pelihara situs Mie Agriba Gilen. Waktu itu laporan mengatakan bahwa di pekarangan dari pekarangan milik Bapak Udayo, ini di sana ada semacam patok yang berprasasti. Hanya saja prasasti yang kita lihat di sana, ini dugaan kami adalah tulisan Jepang, tulisan bahasa Jepang. Dikaitkan dengan bahwa di Bapak Gilen, itu di sana ada benteng pertahanan yang didirikan oleh tentara Jepang ketika itu. Terus, benda cagar budaya tersebut dimungkinkan itu merupakan suatu penanda atau batas jalan atau mungkin batas pertahanan daripada tentara Jepang ketika itu. Terus, ada dugaan juga yang menyatakan bahwa benda tersebut ini bertuliskan kanji Cina, huruf Cina. Hanya itu merupakan dugaan. Namun, menurut pendapat saya bahwa itu adalah merupakan tulisan bahasa Jepang. Di mana kemudian nanti setelah kita data, kemana sudah kita data, nantinya akan kita laporkan ke Balai Arkeologi Yogyakarta, di mana para ahlinya berkumpul di sana, nanti supaya nanti bisa terbaca, syukur nanti dikaji kembali. Bahwa di Tanah Bagelen, ternyata di sana ada temuan baru, ya tentu temuan itu akan mengungkap sejarah daripada benteng pendem yang sudah didirikan oleh bangsa Jepang, tentara Jepang ketika itu sebelum merdeka. Laporan itu kiri tak lanjut di oleh kines terkait dengan melakukan pengecekan ke lapangan. Situs tadi, lantas didata, diukur dan dicek, letak koordinatnya dengan GPS. Dari hasil pendataan diketahui bahwa situs itu terbuat dari batu andesit, berwarna abu-abu kehitaman, tertanam di ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Lebar 19 cm, tinggi dari permukaan tanah 25 cm, dan diameter permukaan 6 cm. Setelah dilakukan penggalian tinggi patok dari pondasi adalah 40 cm. Pada bagian dasar batu tadi dipondasi dengan pasangan semen. Duga kuat, situs patok itu tak hanya satu. Sehingga dinas terkait berencana akan melakukan penyisiran di sepanjang jalan, mulai dari kota Purworejo hingga ke perbatasan dera istimewa Yogyakarta. Meski banyak dugaan kalau situs patok itu merupakan peninggalan Jepang, namun pihak instansi terkait masih menantikan keterangan dari arkeolog yang mampu membaca situs tersebut. Demikian, Eko Mulyanto Bagelian Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!